Pemerintah menggulurkan wacana pembagian bantuan langsung tunai atau BLT kompensasi kenaikan harga BBM dengan kategori masyarakat penerima manfaat yang terdaftar di DTKS dan masyarakat berpenghasilan di bawah 3,5 juta rupiah. Informasi yang dihimpun bantuan tersebut akan disalurkan melalui kantor POS. Ada pun besar bantuan yang disalurkan nantinya sebesar Rp600.000 yang dibagi dalam dua tahap. Terkait bantuan langsung tunai kompensasi BBM ini, Kepala Dinas Sosial Kota Padang, Ances Korniawan menyebut, masih menunggu petunjuk teknis penyaluran. Sedangkan untuk data yang terhimpun ke dalam DTKS, se-Kota Padang totalnya sebanyak 35.716 keluarga penerima manfaat. Sudah dikirimkan ke kita, itu baru totalnya ada 35.716 KPM keluarga penerima manfaat se-Kota Padang yang akan menerima bantuan ini. Dan pada masyarakat tentu saja sesuai jadwal yang telah diantarkan ke rumahnya masing-masing, itu arus disiplin dengan jadwal yang telah ditetapkan itu, supaya masyarakat bisa menerima bantuan ini dengan tertib aman dan lancar. Dan tentu saja bantuan ini bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan yang tokoh, yang sempat wajib. Sementara itu pihak PT. POS juga masih menunggu kebijakan dan arahan dari pusat bagaimana teknis penyaluran BLT tersebut. Untuk penyaluran bantuan yang sedang berlangsung di kantor POS di Kota Padang saat ini, merupakan penyaluran PKH rutin yang infokan melalui PSM di Kelurahan sesuai nama dan alamat. Nah untuk bantuan subsidi kompensasi BBM, memang sedang diproses. Kita juga belum mendapat angka pasti dan jadwal pastinya Pak Ren. Ya mudah-mudahan nanti kita berkoordinasi dengan Dinas Sosial dan juga dengan kantor pusat kita. Seperti apa final pelaksanaannya, apakah juklaknya sudah tersedia, apakah jadwalnya sudah bisa kita susun, terus memberi tahuan lagi ke masyarakat. Tidak perlu datang, kita akan tetap memanfaatkan tenaga kerja sosial dari Dinas Sos untuk memberi tahu masyarakat jika ada warga yang berhak mendapatkan di tiap kecamatan.